Halo teman-teman, beberapa hari terakhir Sri Lanka berada dalam krisis dan hari ini keadaan menjadi sangat buruk sehingga mereka menyatakan gagal bayar utang nasional. Jadi apa yang terjadi? Mengapa negara ini bangkrut? Yuk cari tahu penyebab utamanya di video ini. Para perusuh Sri Lanka mencoba menyerang kediaman presiden, dan ditanggapi oleh polisi dengan meriam air dan gas air mata. Situs media sosial telah dilarang, dan jam malam telah diumumkan di seluruh negeri. Sebelum itu, ribuan orang turun ke jalan dalam kemarahan terhadap pemerintah, ketika negara itu jatuh ke dalam keadaan kekurangan bahan bakar dan makanan. Dapat dikatakan bahwa ekonomi Sri Lanka berada dalam krisis yang serius. Lebih khusus lagi, pada Februari, cadangan mata uang asing Sri Lanka hanya 2,3 miliar dolar Amerika dibandingkan Januari, turun 70 persen. Dengan mata uang asing yang begitu kecil, Sri Lanka hanya bisa mengimpor barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam waktu sebulan. Patut disebutkan bahwa permintaan impor negara ini sangat besar, bahkan barang-barang kebutuhan pokok dan esensial seperti gula, biji-bijian, dan obat-obatan harus didatangkan dari luar negeri. Tidak seperti banyak negara lain mereka suasembada dalam makanan dan barang-barang penting yang diproduksi di dalam negeri. Karena cadangan mata uang asing yang rendah, impor barang-barang ini menjadi semakin sulit dan langka. Akibatnya, harga bahan pokok tersebut meningkat pesat dan inflasi melonjak. Pada Februari saja, tingkat inflasi mencapai 25 persen. Dalam sebuah wawancara, seorang guru di Sri Lanka mengatakan bahwa keluarganya menghabiskan sekitar 30 ribu rupiah sebulan, setara dengan sekitar 870 dolar AS. Namun, pada Februari, keluarganya harus merogoh kocek hingga RS 83 ribu atau setara dengan sekitar 2.170 as dolar. Selain itu, Sri Lanka juga menghadapi kekurangan energi yang serius, karena bahan bakar minyak juga diimpor dari luar negeri. Masyarakat hanya diperbolehkan menggunakan listrik selama 4 jam dalam sehari. Kekurangan listrik begitu besar, Menteri Kelistrikan Sri Lanka harus menginstruksikan pejabat untuk mematikan lampu jalan untuk menghemat listrik. Bensin juga selalu memiliki antrean panjang orang yang menunggu untuk membeli bensin. Jadi apa yang membawa Sri Lanka ke keadaan yang begitu buruk? Padahal, masalah suatu negara selalu sangat rumit dengan berbagai alasan. Tetapi di bawah ini akan menjadi penyebab utama yang disertakan. Pertama, krisis agama. Sri Lanka adalah negara dengan ekonomi berbasis layanan yang dominan, di mana pariwisata adalah sektor ekonomi utama. Namun pada 2019 sejumlah warganya mengganggu perekonomiannya sendiri. Secara khusus, kelompok teroris yang diakini Muslim mengorganisir serangan bom di gereja dan hotel pada hari Paskah, menewaskan 269 orang, termasuk 45 turis asing. Hal itu mendorong para pelancong untuk segera membatalkan penerbangan ke Sri Lanka, karena merasa tidak aman. Setelah peristiwa itu, kerusuhan anti-Muslim pecah, dan rumah-rumah serta harta benda banyak Muslim dirusak. Tentu saja, umat Islam juga bereaksi keras. Itu membuat Sri Lanka semakin tidak stabil, lebih berbahaya dan kurang menarik di mata wisatawan. Industri pariwisata hancur, Sri Lanka kehilangan sumber pendapatan yang sangat besar. Itu adalah penyebab pertama. Kita sampai pada penyebab kedua, yaitu pandemi COVID. Sementara turis menurun karena kerusuhan agama di negara itu, embargo penerbangan yang disebabkan oleh COVID membuat Sri Lanka semakin kurang turis. Tanpa pelanggan, tanpa uang, COVID juga menyerang baik masyarakat maupun perekonomian negara ini. Sumber anggaran yang sangat besar terus dicurahkan untuk memerangi epidemi. Ekonomi menghentikan produksi untuk memerangi epidemi. Sri Lanka jatuh ke dalam kemiskinan, dan sekarang bahkan lebih miskin. Pemerintah harus meningkatkan pinjaman luar negeri untuk belanja. Yang ketiga adalah kesalahan presiden. Pada 2019, Gotabaya naik ke kursi kepresidenan. Segera setelah itu, dia memenuhi janji kampanyenya. Pertama, dia mengurangi pajak, menurut logika pengurangan pajak, harga barang akan lebih murah, membuat orang menghabiskan lebih banyak, merangsang ekonomi untuk lebih berkembang. Tetapi logika ini tidak selalu benar karena Sri Lanka memotong pajak tepat pada waktunya untuk pandemi COVID. Orang yang dikurung di rumah tidak bisa pergi membeli barang, betapapun murahnya barang tersebut. Jadi pengurangan pajak menjadi tidak berarti, tidak hanya itu, tetapi juga memiliki efek sebaliknya. Artinya, pemerintah mengalami defisit yang besar dalam penerimaan pajak. Selanjutnya, Presiden juga berjanji akan menjadikan Sri Lanka sebagai negara industri organik, jauh dari pupuk dan pestisida kimia. Meskipun itu membawa manfaat bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Namun kebijakan pelarangan impor pupuk dan pestisida kimia itu terlalu mendadak. Alih-alih perlahan, dalam semalam, Presiden memerintahkan larangan impor pupuk dan pestisida kimia secara nasional. Perubahan mendadak membuat sektor pertanian negara itu dalam kesulitan. Hasil panen tahun itu berkurang 30 persen. Sri Lanka dari negara suasembada beras kini harus mengimpor. Hanya dalam waktu 6 bulan, pemerintah harus mengeluarkan 450 juta dolar Amerika untuk mengimpor beras. Teh serupa, dulunya adalah barang ekspor yang membawa banyak mata uang asing ke Sri Lanka. Tetapi setelah pelarangan pupuk, produktivitas juga mengalami penurunan yang serius dan industri teh hancur. Dan penyebab keempat adalah Cina. Dikatakan bahwa Cina menggunakan diplomasi perangkap utang, Cina adalah kreditur utama Sri Lanka. Cina meminjamkan Sri Lanka untuk membangun pelabuhan internasional Hambantota dengan biaya 1,3 miliar dolar. Namun pelabuhan ini mengalami kerugian besar yang membuat Sri Lanka tidak mampu membayar utangnya. Untuk melunasi utang, Sri Lanka menjual 80 persen saham di pelabuhan Hambantota ke perusahaan Cina dengan imbalan Sri Lanka menerima 1,2 miliar dolar dalam mata uang asing. Hal itu membuat kepercayaan terhadap pengelolaan pemerintah semakin berkurang. Dengan empat alasan di atas, nilai rupiah Sri Lanka merosot tajam. Pada bulan Maret, 1 dolar ditukar dengan 200 rupiah. Sekarang tingkat konversi telah turun menjadi 1 dolar untuk 326 rupiah. Mata uang terdepresiasi, impor menjadi mahal. Hal ini menyebabkan lebih banyak inflasi, dan mata uang terus terdepresiasi. Krisis ekonomi begitu parah, semua 26 menteri di pemerintahan Sri Lanka mengajukan pengunduran diri mereka. Akhirnya sampai saat ini ekonomi Sri Lanka tidak bisa membayar hutangnya dan menyatakan default. Sebuah negara menyatakan default. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.